Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 3B. Hari ini, Senin 26 Juli 2021. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan mendengarkan lagu Indonesia. Duduk siap, berang. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Melangguh dan membaca serta memulis lambang bilangan. Nah, kita lanjutkan. Siapkan buku paket kalian dan satu buah buku tulis untuk jadi buku tugas serta alatulis. Makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang maesah. Nah, segala yang diciptakan oleh Tuhan itulah makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ada enam ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Ada yang bergerak dengan cara berjalan, melompat, ada yang merayap, ada yang berenang, ada yang terbang. Nah, tahukah kamu hewan-hewan apa saja itu? Kalau manusia bagaimana cara bergeraknya? Ya, kita berjalan ya. Nah, alat geraknya yang digunakan adalah menggunakan kaki, sayap, perut, atau sirip. Nah, ciri yang kedua adalah bernafas. Nah, alat pernafasan itu bermacam-macam. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan bernafas, ada yang dengan paru-paru, ada yang menggunakan insang, bahkan ada yang menggunakan kulitnya. Kemudian tumbuhan, dia juga bernafas. Dia menggunakan mulut daun atau stomata. Ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya memiliki keturunan. Ada banyak cara untuk berkembang biak. Sayang, ada yang beranak, ada yang bertelur. Nah, kalau tumbuhan, ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan batang, ada yang menggunakan umbi, ada yang bertunas, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, ciri yang keempat adalah tumbuh. Tumbuh artinya berkembang dari kecil menjadi besar. Tentu kamu sudah tahu ya, seperti apa tumbuh itu. Nah, ciri selanjutnya, yang kelima adalah makan. Ayo, sudah makan kakakmu? Kita perlu makan supaya ada tenaga. Nah, sumber makanan bagi manusia adalah tumbuhan dan hewan. Sementara bagi hewan, sumber makanannya adalah tumbuhan. Tapi, ada juga loh, hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, ayo, hewan apa itu? Kemudian, sumber makanan bagi tumbuhan adalah mineral yang terdapat dalam tanah. Kemudian, dimasak di daun dengan proses yang namanya fotosintesis. Dia menggunakan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang ini, misalnya dia bergerak menghindar jika ada bahaya. Atau menjauhi halangan, atau mengegalkan sengat atau racun bila ada musuh. Kamu pernah merasa takut, kan? Ketika kita merasa takut, bulu-bulu di belakang leher kita pasti berdiri. Rasa mengembang. Seperti itu, kan? Nah, atau tumbuhan. Kamu pernah menyentuh daun putri maluk? Ketika kamu sentuh, daunnya akan menutup. Nah, itu artinya, maluk hidup peka terhadap rangsang. Anak-anak, tadi kan ibu cerita, ketika kita merasa takut, rasanya bulu-bulu di belakang leher kita ini rasa mengembang, ya kan? Nah, ketika kita merasa takut, ada baiknya kita menyanyi. Nah, hari ini ibu guru mau ajak kita menyanyi. Yuk, menyanyi lagu Cicak di Dabung. Nah, anak-anak, ketika kita menyanyi lagu Cicak tadi, ada irama yang dinyanyikan pendek, ada juga yang dinyanyikan panjang. Contohnya ini, ini sudah ibu beri tanda. Tanda persegi dan tanda persegi panjang. Tanda persegi artinya dinyanyikan dengan pendek, sementara persegi panjang artinya dinyanyikan dengan panjang. Ibu ulangi satu baik, ya. Satu baris. Cicak, cicak di dinding. Nah, dingnya kita nyanyikan dengan agak panjang. Dalam sebuah lagu, harus memiliki pola irama yang berbeda-beda, supaya lagu itu terdengar enak, ya. Enak didengar. Seperti itu. Lagu Cicak di Dinding ini, ada dua baris yang memiliki pola sama, dan ada juga yang memiliki pola berbeda. Dan selanjutnya, cicak juga adalah makhluk hidup. Nah, bagaimana ya ciri-ciri cicak ini? Cicak ini bergerak dengan merayap. Bagaimana dia bernapas? Dia bernapas dengan paru-paru. Nah, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Pernahkah kamu lihat telur cicak? Besar atau kecil, ya? Nah, cicak itu juga tumbuh dari telur yang menjadi anak cicak dan akhirnya menjadi cicak bewasa. Apa yang dimakan oleh cicak? Betul, nyamuk, ya. Kemudian, apa yang dilakukan cicak bila ada bahaya? Dia akan memutuskan ekornya. Nah, begitulah cara cicak berkah terhadap rangsang. Nah, selain cicak anak-anak, ada hewan lain yang juga bertelur. Bahkan telurnya mencapai ribuan, yaitu ikan mas. Lihat di gambar ini. Ikan masnya gendut sekali, ya. Dia sedang bertelur, itu. Nah, ribuan itu ditulis seperti ini. Ribuan, bilangan ribuan terdiri dari tiga angka, ya, anak-anak di belakang. Nah, misalnya seribu, maka kita tulis satu titik nol, nol, nol. Nah, itu seribu. Dua ribu, kita tulis dua titik nol, nol, nol. Tiga ribu, kita tulis tiga titik nol, nol, nol. Nah, bagaimana kita mengurutkannya? Kita bisa mengurutkan dari yang kecil ke besar, atau dari besar ke kecil. Nah, setiap bilangan itu memiliki nilai tempat. Ada ribuan, karena tadi kita membahas tentang bilangan ribuan. ratusan, puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Paling kanan nilai satuan. Misalnya ada dua ribuan, ditambah tiga ratusan, ditambah lima puluhan, dan ditambah nol satuan. Maka, kita tuliskan menjadi dua titik tiga lima nol. Kita baca dua ribu, tiga ratus lima puluh, ya. Nah, begitu cara kita membaca bilangan ribuan. Anak-anak, ibu akan memberikan kalian tugas, nih. Ya. Tugas kalian hari ini, kalian lengkapi. Ini, ada dua soal. Ini tugas yang pertama. Kalian tulis di buku tugas, ya. Di buku tugas yang diserusiakan tadi. Tentang kucing dan tentang ayam. Dilengkapi ciri-cirinya. Misalnya ini, ya. Kemudian, tugas yang kedua. Ini, kamu kerjakan. Di halaman delapan ada soal. Di buku paket tema satu. Kamu lihat ada soal. A sampai H. Nah, soal itu kalian catat di buku tugas yang tadi juga digabungkan. Oke. Jadi, hari ini ada dua tugas, ya. Nah, tugas-tugas ini akan digumpulkan nanti pada hari Jumat 30 Juli 2021. Meskipun waktu pengumpulannya masih lama, ibu harap kamu jangan memindah-mindah. Tugas hari ini, selesaikan hari ini. Oke. Kalian adalah anak hebat. Nah, tidak lupa, ibu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Supaya kita semua terlindungi dari COVID-19. Nah, mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan yang akan datang. Dadah! Sampai jumpa anak-anak.